Audio Jungle LJ bakal melakukan mirroring Dan harusnya gak bakal bisa dikontes Karena sudah Secara tidak langsung ya Diusir Dari zona teritori milik Evo's Icon Ya at least dia ngasih Presence sedikit Ngeganggu sedikit Biar si Pak Wittonya ngasih Dapat spacenya Tapi ini gak berujung panjang juga Bying time yang di Keluarkan oleh Saizu ya Karena melihat juga Dari Evo's Icon Udah mulai rapat pertahanannya Dari segi pertahanan Dan bahkan Lihat Uranus Versus glue Sampai ditahan imbang Dan di atas kali ini dari CH Langsung digembur habis oleh dua pemain Dan ini bakal jadi first blood Yes Jadi first blood Tapi gak semudah itu untuk kabur Karena melihat ada Tony juga Dan juga LJ Yang mencoba untuk mendapatkan Trading kill Dan ternyata tidak berhasil disana Wow Itu sure Dive in ya Dari Rusi Dan juga seorang Saizu Melihat CH Atau Chakim yang udah Bertengger memeluk dari area Touret Plus Nyawanya yang sudah Sangat sekat membuat Dari Arby Bopeng Dapatnya yang first blood Di menit yang pertama Bahkan di arah tengah Udah ada sing-sing-sing Bahkan Vanguard juga masih bisa Menutupi daun Dan langsung Dihilangkan Dengan ketokan mematikan Dari Saizu Tasti dia Bahkan lihat B-Boy pun datang Ke area petengahan Tapi nampaknya Tak bisa dipikup Nyawa dari seorang Tony Ini kayaknya Saizu Pulang-pulang bawa pamplet Bikin pamplet Ada yang Ada yang rusak Saya ketok Menerima jasa ketok Sekali ketok Langsung diperbaikin Nah itu Sekali ketok Nyawa melayang Nah itu dari Saizu ya Moto hidupnya Yang sangat mengerikan Tapi pulpen naga Bakal bergerak juga Pengen cutting lane Karena Sudah ada turtle Yang hadir Nah ini dia Baru dibahas Saizu pun Udah mulai datang Berlenggang Bersamaan dengan Anak-anak Arby Bopeng Lainnya Ya karena melihat Dari Valshiken disini Udah mulai terkena pressure Dan bahkan Kita lihat dulu Di arah middle Sudah ada video Rastrak yang keluar Mencoba untuk mengusir Atau zoning out Ke anak-anak EVOS Yang dimana EVOS Langsung join into the fight Dan kali ini Turtle-nya Diambil ternyata Oleh teman-teman Arby Bopeng Oh enggak Ternyata dari Suzu Saizu yang dapat Turtle-nya Dan kelihatan juga Dari 3-0 Skor sementara So EVOS Icon Tidak bisa Membalas Satupun Skor Dari Arby Bopeng Esports Bahkan Tony Menjadi korban jiwa Tambahan Yang harus terpikaf Di area pertempuran Tartlopit Bahkan Saizu Versus LJ Sama-sama Romer Beradu Tajam Adu kekuatan Dari Kedua Belah Player Tapi kalau kita Melihat juga Sejauh Memata Memandang Ini early game Yang cukup Kuat Dipegang Sama Anak-anak Arby Bopeng Esports Ya karena Melihat juga Dari tekanan Yang diberikan Sama Arby Bopeng Kayak Saakan Mereka Udah Tau Ternyata EVOS Icon Mau melancarkan Serangan Seperti ini Dan Skemanya Juga Sering Banget Dipatahkan Dan EVOS Kali ini Dalam keadaan Struggle Bahkan Di early game Dan Lu Lihat Sendiri Sekarang Bahkan Udah Terpressure LJ Harus Dipaksa Mundur Dan Bulpen Naga Harus Berjuang Sendirian Di arah Depan Dengan Sebagai Uranus Disana Dan Rusi Dipaksa Untuk Mundur Tapi Masih ada Bocah Pantai Kita Satu Ini Dan Gue Lihat Kayaknya Mereka Masih Rapet Juga Ada Yang Riko Ada Yang Stay Juga Bet Masih Bisa Mempertahankan Dan Tidak Ada Yang Terpikol Sama Sekali Melihat Defensif Yang Sangat Amat Baik Dari Arwi Bopeng Esports Melihat Evo Icon Pun Langsung Bergerak Mencoba Mencoba Untuk Nyingcil Karya Tengah Tapi Masih ada B-Boy Dengan Pak Kuitonya Melindungi Turet Di Arah Tengah Tapi Di Arah Batsum Kita Melihat Zarkovic Pelan-pelan Atau Dia Menghanyutkan Sudah Mulai Nyingcil Dari Siltaret Di Sisi Bawah Yang Perlahan Demi Perlahan Bakal Membuat Dia Lumayan Lebih Unggul Dari Segi Keuangan Dengan Seorang Pulpenaga Ataupun Pendragon Melihat Dari Pergerakan RB Bopeng Kali ini Lebih Menusuk Kedalam Dan Melihat Potensial Dari Kill Ada Di Parsha Dan Si Pak Kuito Mereka Tadi Penetrasi Dia Kira-kira Dapat Gak Kalau Gak Dapat Kita Mundur Dan Ternyata Bener Aja Gak Dapat Dan Berusaha Untuk Menahan Gempuran Dan Ternyata Tidak Berhasil Dan Pecah Telur Untuk EVOS Icon Untuk Pertama Kalinya Tapi Looking For Mereka Dari Tony Oh My God Ternyata Langsung Dikasih Divider Astrack Dan Langsung Tumbang Juga Ada Circling Eagle Dari LG Tapi Langsung Babak Belur Enggak Ternyata Enggak Berani Juga Dari RB Bopeng Dan Memaksa Untuk Mundur Lagi Dari RB Bopeng Esports Black Suisnya Dari Tony Memang Sempet Untuk Menunda Kematian Tapi Somehow Langsung Kembali Lagi Ke Area Pertanganan Membuat Dari Tony Tapi Di Arat Soplinenya LJ Dan C.H. Udah Mulai Bergerak Lagi Datang Saizu Inilah Dia Head to Head Antara Kedua Romer Benar-benar Adu Mirroring Sama-sama Kuat Dari LJ Disini Dari Evos Iken Mereka Seakan Fokus Ke Satu Titik Di Middle Ruang Gerak Mereka Harusnya Lebih Luas Dibanding Sebelum Arby Bopeng Tidak Merelakan Itu Dengan Sangat Mudah Jadi Mereka Terus Nahan Mau Evos Ke Atas Yaudah Kita Tahan Mau Evos Ke Arah Middle Kita Tahan Jadi Susah Untuk Membusin Betul Memang Pertahanan Yang Sangat Kuat Dari Arby Bopeng Tinggal Evos Iken Cari Cara Yang Tepat Bahkan Mulai Bergerak Lagi Ke Arat Soplane Spray Down Dari Serang Rusi Di Arah Belakang Tapi Lagi Mulai Secara Perlahan Masih Tungguin Aja Di Arat Soplane 4 4 Dari Kedua Bulat Tim LJ Belum Ada Circling Eagle Helicopter Boleh Maju Lagi Serangan Akan Coba Buah Serangan Dari Sisi Cakim Ya Tapi Kalau Lu Lihat Secara Detail Nih Evos Icon Especial Buat Bulpen Naga Itu Terlalu Di Apa Di Mirroring Sama Glunya Benar Benar Si Uranus Yang Mau Kemana Ditemenin Sama Glue Ditemenin Lagi Sama Glue Lagi Ditemenin Lagi Sama Glunya Lagi Tapi Gue Gatau Ini Bersahabat Atau Emang Dia Pengen Nempelin Aja Gitu Dan 1-4 Sementara Masih Sama Tapi Lu Lihat Dari Lancelote Ternyata Bisa Dapat Satu Kill Yes Dapat Satu Kill Lagi Dan Gue Lihat Kayaknya Dapat Turtle Yang Kedua Yang Dimana Ini Membangun Momentum Lagi Untuk Info Sican Mereka Gak Jauh Beda Perbedaannya Cuma 0,3 Doang Dari Segi Money Jadi Jelas Disini Masih Berimbang Betul Bahkan Pupin Naga Masih Bertengger Juga Di Ara Basen Harusnya Dapat Intulate Di Ara Bawah Melihat Jarkovic Dia Juga Sudah Sendirian Tanpa Pengawalan Tapi Di Ara Tengah Terus LJ Mencoba Menguasai Datang Saizu Maju Secara Perlahan Tapi LJ Dan Tony Mulai Menyadari Ini Bukan Momen Yang Tepat Tapi Saizu Mulai Geser Ke Kira Kiri Kira Kanan Mulai Masuk Secara Perlahan Tas Didih Pangsir Dan Lihat Coba Untuk Saling Tarik Ulur Dari Evose Icon Dan juga Arby Bopeng Jelas Ini Dari Evose Icon Gue Lihat Kayaknya Mereka Penjelajah Semuanya Penjelajah Dari Middelland Balik Lagi Ke Atas Balik Lagi Ke Middelland Balik Lagi Ke Bawah Jadi Semuanya Coba Kali Ini Dari Tas Berhasil Untuk Memangkas Satu Pemain Dari Arby Bopeng Dan Melihat Dari Keadaan Yang Ada Evose Icon Coba Untuk Mundur Perlahan Dan Tidak Ada Korban Disini Gue Lihat Kayaknya Ada Pressure Juga Yang Diberikan Di Arah Bottom Lain Dan Pulpen Naga Harus Tertake Down Dan Melihat Ada Backup An Dari Tony Dan Tas Sedikit Pelat Bergerak Juga Ke Arah Bottom Lain Dan Masih Benar-benar Dijaga Dengan Begitu Ketatnya Begitu Rapatnya Zona Pertahanan Untuk Beberapa Serangan Dilancarkan Oleh Anak Evose Icon Tapi Lihat Di Arah Bottom Lain Helikopter Didapatkan Dari Seorang LC Mengincer Karena Dua orang Langsung Tapi Ada Serangan Feather Eye Mengusir Anak-anak Dari Evose Icon Tapi Evose Dimana Dapetin Dari Segi Outer Taret Di Arah Bottom Link Ya Mereka Dapat Giginya Banget Sekarang Dan Kali Ini Dari Zarkovic Mencoba Untuk Ngasih Pressure Lagi Dengan Presence Yang Diberikan Juga Dan Lu Lihat Sendiri Udah Ada Following Up Dari Saizu Tapi Lord Masih Belum Tumbang UCH Langsung Ditembak Ke Ulu Hatinya Lu Lihat Langsung Membuilding Serangan Lagi Kana Depan Dan Bahkan Tiga Memain Langsung Terstone Dan Ini Banget Untung Arby Bopeng E-Sports Double Kill Dan Shutdown Double Kill Lagi Dibalas Dengan Taz Seketika Taz Membalikkan Keadaan Dengan Evose Icon Yang Masih Bertengger Dua Memain Sisa Wow Itu Beautiful Play Coming From Saizu Wow Dianu Minum Bless Dapetin Tiga Dan Ternyata Tiga Member Dari E-Boss Icon Harus Terpiko Tapi E-Boss Icon Gak Mau Kalah Mereka Dapetin Juga Saizu Dan Rashi Rushi Harus Menjadi Korban Jiwa Tiga Tuker Dua Di Area Pertengahan Bahkan Taz Dede Sudah Ada Pentam Dilancarkan Dan Ton Rose Sempat Sing Tapi Hanya Membuat Ketar Ketir Arby Bopeng E-Sports Ini Pasti Gak Gak Terlalu Mundur Dan Terlalu Jauh Untuk Dikejar Dan Bahkan Menari Di Atas Langit Kali Ini Masih Ada Binder Ekstrik Juga Mul Penaga Sampai Kocar Kacir Gatot Kaca Mundur Ke Hanya Berbuat Banyak Di Hanya Belakang Juga Oke Bakal Bergerak Lagi Ke Tengah Serangan Bullseye Dari Seorang Rusi Tapi Saizu Pun Langsung Dieksekusi Sing Sing Dari Dapatkan Tas Didi Mulai Menggilah Dan Langsung Objektif Dapatin Dua Player Saizu Dan Juga Rusi Yang Sudah Sekarat Bisa Dimanfaatkan Momentum Yang Sangat Baik Dari Evos Icon Bahkan Dapatin Turret Di Area Tengah Satu Persatum Mereka Diluntukkan Sehingga Sana Zona Defensif Dari Arby Bopeng Harus Dipecahkan Dan Lord Bakal Berjalan Ke Arat So Plan Harusnya Bakal Coba Untuk Dikawal Kali Ini Ini Posisi Yang Evos Icon Harapkan Sebenernya Karena Melihat Celah Yang Tercipta Juga Dari Arby Bopeng Sekaligus Mereka Dapat Lord Ini Menjadi Momentum Mereka Untuk Didapatkan Game Kedua Kali Ini Tapi Melihat Dari Pergerakannya Zarkovic Coba Untuk Improved Lagi Tarik Lagi Di Didapatkan Oleh Pak Kuito Wah Itu Move-nya Improvisasinya Gokil Banget Zarkovic Langsung On Point Dapatkan LJ Sendirian Di Dari Depan Dia Split Split Dirasukin Dan Ditarik Ulu Hatinya Bahkan Ususnya Dicabut Saat Itu Itu Gokil Improvisasinya Dari Arby Bopeng Karena Melihat Keadaannya Memang Harus Improvisasi Dan Bolpen Naga Langsung Digebur Dengan Empat Pemain Plus Juga Feeder Extract Dan Melihat Juga Dari Tony Langsung Nge-backup Ke arah Tengah Begitu Mula Dengan Tes Tapi Jangan Terlalu Offset Karena Sekali Low Offset Sudah Ada Regu Tembak Di Di Atah Belakang Juga Seperti Rusi Tadi Tiba-tiba CH Gue Kaget Langsung One Hit One Kill Bro Instantly Dead Dari Seorang Chakim Tapi Lihat Udah Mabrak Lagi Di Contest Dari Segi Purple Buff Rusi Bener-bener Jadi Incaran Tapi Masih Bisa kah Harusnya Tadi Diamankan Sama Seorang B-Boy Oh Enggak Kita Masih Belum Kelihatan Belum Tapi Yang Maka Retribution Karena Tas Didi Berarti Harusnya Tadi Diamankan Sama Tas Harusnya Harusnya Skemanya Kayak Gitu Tapi Melihat Dari RB Bopeng Ini Kayaknya Gak Mau Kalah Karena Memang Dia Terpresser Gitu Dengan Tidak Dapat Lord Dan Beberapa Turretnya Sudah Hancur Dan Terlihat Oke Ada Feeder Astray Kali ini Langsung Dikeluarkan Begitu Saja Tapi Melihat Dari Tas Posisinya Agak Bandel Ini Kalau Sedikit Offside Kayaknya Langsung Gempur Langsung Dimaksimalkan Momentum Karena Gak Datang Dua Kali Gak Datang Dua Kali Hanya Pendaftaran Di Penyesalan Belakangan Iya Betul Di depan Itu Pendaftaran Inilah dia Untuk Lord yang kedua Sudah diinisiasi oleh Tas Didi Dan kawan-kawan Ivoz Iken Mulai bergerak Secara cepatnya Tapi Saizu Gak mau tinggal diam Mulai maju Menjadi Sandback Secara perlahan Adanya Guardian Bulwok Dilancarkan Tapi Lihat Secara perlahan Satu persatu Dilancarkan Dan Di Take down Tapi Dari Saizu Masih bisa Konsil Tapi Lihat Rusinya Dicucuk Oleh seorang Cakim Tapi Lihat Tiga Member Dari Arby Bopeng Harus Terpikof Dan Dibuat Kocar Kacir Fang Guad Pun Harus Mencari Cara Gimana Untuk Keluar Dari Zona Di Sisi Top Lainnya Tapi Masih ada LJ Dan Pulpen Naga Pun Hadir Bahkan Menunggu Dan Langsung Keluar Wings Dari Seorang Fang Guad Di Arat Top Lain Demi Bisa Melarikan Diri Dari Serangan Evos Icon Ini Posisi Yang Emang Diuntungkan Dari Evos Icon Karena Melihat Dari RB Wopeng Sekarang Tidak Terlalu Rapet Kalau Lihat Secara Detail Mungkin Perbedaannya Adalah Beberapa War Di Depan Di Early Game Itu Sangat Rapet Dari Rb Wopeng Bahkan Pelan-pelan Itu Ditempelin Satu Persatu Member Dari Evos Icon Tapi Sekarang Mulai Terlihat Agak Renggang Rb Wopeng Dan Saat Itu Terjadi Evos Icon Memaksimalkan Keadangan Dengan Sangat Baik Juga Karena Melihat Mereka Harus Menang Inilah Chance Mereka Untuk Bertengger Di Turnamen Ini Kalau Mereka Gagal Atau Sedikit Ada Mistake Disini Mungkin Mereka Harus Pulang Sekarang Oke Tapi Udah Mulai Maju Lagi Lord Ke Arat Soap Lampu Naga Secara Perlahan Bakal Menjadi Sandback Nah Semua Damage Output Dari Anak Arby Wopeng E-Sport Udah Mulai Secara Perlahan Maju Ke arah Sisi Top Plain Sisi Tengah Pun Menjadi Next Target Dari Evos Icon Secara Perlahan Dicicil Satu Per Turret Bahkan Harusnya Belum Bisa Didapatkan Masih Bisa Dipertahankan Oleh Anak Arby Wopeng E-Sport Walaupun Udah Lumayan Sekarat Turret Di Sisi Tengah Tapi Ini Yang Gue Harus Highlight Menurut Gue Adalah Burpen Naga Sama Si LJ Karena Dia Nge Inisiatnya Dengan Sangat Baik Jadi Kayak Dia Ngasih Space Ke Teman-teman Yang Dimana Teman-temannya Seperti CH Tes Tinggal Gimana Melihat Keadaan Yang Ada Oh Ini Kira-kira Keadaannya Pas Untuk Pick Yaudah Mundur Perlahan Tapi Pasti Gitu Oke Tapi Saizu Udah mulai Diserang Dan anak E-Boss Icon Bahkan Dari Full Bar HP Langsung Menghilang Tinggal Dua Bar Aja Zarkovic Udah Mulai Split Split Di Arah Depan Tapi Lihat Langsung Bubar Gerak Dari E-Boss Icon Harusnya Bakal Dikejar Enggak Memilih Untuk Mundur Dan Lebih Bersabar Lagi Karena Udah Dapatin Langsung keluar Begitu Saja Dan Menurut Gue Ini Adalah Momentum Yang Pas Untuk E-Boss Icon Melancarkan Serangan Karena Tidak Ada Feeder Estrex Yang Jelas Untuk High Ground Defensivenya Agak Sedikit Kacau Dari RB Bopeng Betul Tapi Permasalahannya Kalau mereka Masuk Seser Sembarangan Bisa Terkena Panis Bahkan Lihat Chakim Mulai Terkena Serangan Sniper Dari Rusi Yang Dia Bisa Dibilang Cukup Mengerikan Dia Punya Aim Tapi Lihat Tidak Terhubung Dua Kali Dan Ternyata Sudah Ada Stiker Lemon Biasa 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 Oke Dan Pedas Pedas Itu bukan Biasa Sih Pak Luar Biasa Luar Biasa Sangat Menyakitkan Serangan Sniper Dari Rusi Ini Harus Banget Diwaspadai Karena Kalau Dibiarkan Begitu Aja Bisa Bonyok Satu persatu Member dari Evos Icon Yang Dimana Kayaknya Lordnya Sudah Respawn Juga Yang Tandanya Evos Kali Ini Kesempatan Kalian My Time Is Now Sekarang Dan Suzu Saizu Kali Ini Langsung Ditempelin Abis Abis OCH Walaupun Masih Ada Immortal Tapi Langsung Menari Di atas Sudara Coba Untuk Mendapatkan Rusi Tapi Gagal Tapi Lu Lihat Kali Ini Dari Evos Benar-benar Kontrol Situasi Yang Ada Lu Lihat Dari RB Bopeng Harus Mundur Perlahan Tapi Pasti Demi Keselamatan Mereka Masing-masing Oke Tapi Zarkovic Menjadi Korban Langsung Ditusuk Saja Oleh Anak-anak Evos Icon Membalaskan Kehilangan Lord yang Didapatkan oleh Seorang B-Boy Dengan Retribution Yang Sangat-sangat Torn Point No one Expect Tapi Lihat Mulai Maju Secara Perlahan Dari TAS TID Immotality Belom Ada Masih Bertahan Ternyata Hanya Sebuah Torn Rose Yang Dilancarkan oleh Seorang TAS Tapi Lihat Lordnya Langsung Bisa Dihancurkan Begitu Cepatnya Oleh Evos Icon Mereka Mengamuk Mereka Marah Karena Lordnya Dicuri Oleh RB Bopeng Ini Gue Rasa Posisinya RB Bopeng Against All Ops Kalau Misalkan Mereka Seandainya Mereka Menang Untuk Beberapa War Kedepan Mungkin Momentum Akan Tercipta Juga Dan Mungkin Kemenangan Bisa Digapai Oleh RB Bopeng Karena Melihat Dari Evos Icon Mereka Begitu Kesulitan Untuk Closing The Game Mereka Punya Lord Tapi Mereka Masih Belum Bisa Finishing The Game Dan Sekarang Setelah Dicuri At least Dari RB Bopeng Punya Nafas Lebih Panjang Lagi Karena Ya Walaupun Begitu Pula Evos Icon Masih Bisa Nahan Lord Yang Terakhir Lord Yang Terakhir Dibunuh Sama RB Bopeng Ya Dan Masih Butuh Harusnya Lord Yang Keempat Karena Lord Kedua Dan Lord Ketiga Tidak Begitu Impact Tapi Lihat Di Di Arat Sengah LJ Langsung Ditunggu Saja Oleh Seorang Zarkovic Maju Ke depan Ditarik Tapi Zarkovic Malah Menjadi Korban Di Arat Depan Bahkan Ditarik Dibawa Kedalam Alam Baka Oleh Ada Anak Evos Icon Bahkan Udah Mulai Bergerak Lagi Karya Top Bahkan Dikejar Masih Ada Konsil Dari Fang Warta Juga Rusi Masih Bisa Mundur Tapi Saizu Lihat Sing Dari Sarang Tas Dini Bahkan Ditusuk Saja Saizu Pun Harus Serpikov Kali Bakal Coba Untuk Dipus Ke Arah Tengah Dan Juga Arah So Play Ya Mereka Tahu Gitu Kalau Yang Jadi Pembawa Masalah Troublemaker Dari Arby Bopeng Adalah Zarkovic That's Why Mereka Coba Untuk Dapetin Dulu Panis Dari Zarkovic Dan Ya Bener Anja Dari Setelah Zarkovic Mati Bakal Berlanjut Lagi Ke Saizu Atau Mungkin Ke Another Member Lain Oke Udah Mulai Dilentukan Tuh Tiara Tengah Lima Member Dari Evolve Icon Lebih Bersabar Sedikit Karena 30 detik Lord Juga Akan Hadir Dan Zarkovic Sudah Spawn Kembali Menunggu Kalau Misalnya Dipaksakan Tadi Saizu Juga Bisa Datang Di Momen Yang Tepat Tentunya Bakal Menjadi Momen Yang Sangat Mengerikan Kalau Evolve Icon Paksakan So That's Why Betul Tapi Balik lagi Disini Menurut Gue Kalau Yang Gue Lihat Dari Ekonominya Kalau Misalkan Jauh Jauh Tapi Gue Nggak Begitu Melihat Itu Bakal Jadi Pengaruh Banyak Untuk Five Yang Berlangsung Nantinya Karena Melihat Semua Sudah 15 Semua Jadi Gue Rasa Tinggal Momentumnya Siapa Yang Menunjukkan Yang Lebih Terbaik Mungkin Bisa Dapat Game Kedua Dan Kebetulan Lord Sudah Respon Pastinya Ini Kayaknya Di Contest Oke Harusnya Bakali Contest Bakali Fight Tapi Zarkovic Di Ardepan Lumayan Menerima Beberapa Serangan Mematikan Dari Evos Icon Tapi Udah Mulai Terci Pelan-pelan Ada Split Dilancarkan Kali Ini Federal Ice Strike Dari Seorang Vanguard Di Ardep Belakang Cukup Free Bahkan Nominal Bless Tidak Ada Yang Terhubung Tapi Lihat Dapetin Satu Gara Seorang Pulpen Naga Dari Zarkovic Ditarik Kembali Ke Arah Belakang Zarkovic Bisakah Terjadi Kembali Dan Ternyata Ada Krono-krono Dari Seorang Caki Mengijikan Rusi Bahkan Satu Besar Ditumbangkan Dan Ternyata Lihat Tiga Member Menjadi Korban Jewa Dan Lihat B-Boy Pun Ditumbangkan Kelar Sudah Menyesakan Seorang Vanguard Di Arat Soulplane Dan Lihat Saisunya Harus Marikan Diri Memancing Keributan Tapi Tony Mengejar Hingga Akhir Hayat Tapi Game Yang Kedua Didapatkan Oleh Evos Icon Luar Biasa Performans Dari Evos Icon Karena Lu Lihat Sendiri Dia